Brigade Al-Quds tanam bom di pinggir jalan, ledakan Rampur Israel, dua perwira IDF tewas. Perwira senior Israel kembali terkena jebakan Brigade Al-Quds. Saat melintasi wilayah koridor Netzarim, dua perwira senior Israel tewas terkena ledakan bom yang ditanam Brigade Al-Quds di pinggir jalan. Kedua tentara yang kematiannya diumumkan hari ini tewas setelah para pejuang dari Saraya Al-Quds meledakan bahan peledak di bawah kendaraan mereka di pinggiran lingkungan Al-Zaitoun di sebelah timur kota Gaza, kata Brigade Al-Quds, dikutip dari Palestine Chronicle. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dua perwira senior Israel tewas akibat bahan peledak pinggir jalan yang ditanam oleh kelompok perlawanan Palestina di Gaza Tengah, kata militer Israel, dikutip dari Anadolu Anjansi. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8.119. Salah satu dari mereka, perwira logistik Mayor Yotam Idzak Pelet, 34, dari Batalion 8.119 Brigade Yerusalem tewas akibat bom pinggir jalan yang ditanam oleh Hamas di wilayah koridor Netzarim, kata militer dalam sebuah pernyataan. Selain Yotam Idzak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordekca Yosef Ben Shoam. Saat itu, Sersan Mayor Mordekca Yosef diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Sopir truk dari Batalion 8.119 Brigade Yerusalem menjadi bagian dari konvoy untuk memasok perlengkapan bagi pasukan di lingkungan Zitoun di selatan kota Gaza, jelasnya. Selama perjalanan di koridor Netzarim, sebuah bom pinggir jalan meledak, menewaskan Ben Shoam dan Mayor, Purnawirawan. Yotam Idzak Pelet, tambahnya. Pada hari yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket. Bentrokan antara Brigade Al-Quds dengan tentara Zionis juga terjadi di wilayah garis depan sebelah timur wilayah Al-Qarara, di utara kota Han Yonis. Kemudian kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zitoun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692. Dari jumlah tersebut, 332 tentara Israel tewas dalam pertempuran darat yang dimulai pada 27 Oktober tahun lalu.